melihat ayam tidur malam hari wah ini yang paling tua posisinya mabung kasihan banget ya ini anak annya ini kalau malam itu kita sering ngeceki karena ini perpanjangan ekor tidurnya itu enggak boleh sembarangan karena kalau sembarangan ekornya bisa rusak kita penarkan ayo maafkan langsung enak seperti ini ini mulai panjang usianya 6 bulan ini juga itu kita intip yang disini karena tadi telurnya itu ada yang enggak di kermi ya Nah ini banyak sekali perlu mesin penetas ini kayaknya itu telurnya enggak cuma satu ayam jadi satu tempat perpanjangan tempat perpanjangan remaja-remaja nah ini tidurnya ini kalau sembarangan ekornya bisa rusak ya ini masih kandang baru masih adaptasi masih dijocobakan nyamuknya banyak banget ini isi putih merah 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 yang ini warna unik sekali tapi enggak tahu tidurnya kan di sana ini ini sudah enggak tak tali ini yang puanjang tapi ya ini ya mabung ya nyamuknya banyak banget kita ambilkan eh semprotan dulu kita baikkan biar tidak kasihan ya di gigiti nyamuk untuk semprot nyamuk ya sembarang lah untuk mengantisipasi semprotan juga biasanya saya gunakan untuk pembasmi kutu jadi penyemprotannya ya asal asalkan aja ya nah itu udah cus 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 ini kita semprot depannya aja jadi ini anak-anak yang berada di sini ya enggak papa tuh ekornya pada panjang harus ganti kandang ini ini indukan-indukan berada posisi di sini ada yang udah nelor juga di sini cuma enggak kelihatan ya malam-malam itu betinanya dan ini anak-anaknya di sini ini yang dulu pernah saya review jadi ini ekornya panjang banget pernah mengalami itu mungkin di gigit nyamuk ya sakit ya teman-teman ya sakit parah banget tapi Alhamdulillah dia udah sembuh ini posisinya mabung jadi ini kandang ini kandang yang pernah saya review untuk percobaan kemarin ya teman-teman jadi untuk perpanjangan ekor jadi seperti ini ini kelebaran sedikit dia masih bisa muter jadi ekornya juga masih agak acak-acakan karena sering nyantol nah seperti ini ini yang satu ini malah tidurnya aneh ini meleseh nah dia kembali tuh kembali itu yang warnanya cakep hadap sana tadi ini yang putih ya juga mabung ya teman-teman ekornya itu mulai ngelincrit-ngelincrit ini banyak banget nyamuknya ya ses itu ekornya wah ini yang gak enak itu seperti ini jadi ekornya diincek-incek ya masih adaptasi dia nah ini malah di kandang seperti ini kurang pas banyak yang agak rusak-rusak ini teman-teman nanti rencananya kembalikan disana saja supaya ekornya bisa maksimal nah seperti ini ini juga tua banget ini bapaan jadi ini ekornya panjang mabung ini masih dorong ekor tuh merbung semua masih merbung semua tapi dia udah kawin-kawin ya kita lihat anakannya yang kita lampu disini ini anakannya kita lampu disini waduh ketutup teman-teman kita buka dulu ya nah ini anakannya ada satu, dua, tiga, empat ada sembilan ekor ini campur jantan dan petina ya jadi usia segini biasanya banyak sekali peminatnya teman ini mau lebaran kemarin banyak yang pesen-pesen tapi belum pada diambil ini ini nanti jadinya putih sama agak belor ababu itu kepalanya ada hitam-hitamnya tapi jadinya apa yang penting ekor panjang dan sehat selalu tentunya untuk perawatan anak-anak ini gampang sekali ini cuma dikardus seperti ayam biasa makanannya fur jaga kebersihan air minum kalau kebersihan kandang sih nggak begitu-begitu amat karena ini nggak pernah dibersihkan nggak apa-apa nanti kalau udah agak besar kita pindahkan ke keranji atau kandang kotak dan wadahnya ini langsung dibuang biasanya seperti itu walaupun bawahnya nggak dibersihkan ini yang penting tempatnya kering dan hangat ayam tersebut masih kelihatan sehat ya jadi nggak pernah ada sakit aratan itu nggak pernah alhamdulillah nah usia segini enak sekali perawatannya tinggal kasih makan dikasih lampu gitu saja kita tutup lagi ya nah disini jadi kandang rencananya ini yang kosong-kosong itu kita isi aja dengan yang disini ya yang ekor panjang disini kita pindahkan kesana itu yang kosong 6 ekor kita ambil 6 dan yang remaja disana nanti kita pindah disini teman-teman ini karena udah sore ya tidurnya seperti ini ya ayam udah mulai tidur besok akan saya review lagi jadi ini sistem barter jadi anakannya yang laku saya nyisain beberapa akhirnya saya rawat sendiri itu ekornya ngelawar-ngelawar ya tembus kebawah itu ekornya tembus kebawah bisa aja kita review ya teman-teman ya oke sekian dulu videonya jubelawar ya 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 selamat menikmati